selamat menikmati masalah gak mau sampai di gejuk-gejuk kita bongkar di bagian koplingnya mas bro ini ada masalah di bagian koplingnya mungkin rasionya bisa juga diselah gak mau ya padahal mesinnya masih jalan ya mesinnya masih bisa berputar tapi rasionya gancetrik apakah ini pertanda kulisnya gede jakarta ayo mari kulisnya hitam sekali hitam kayak yang punya bro rusak ayo tapi tuannya bareng ya muka-muka boros gua yang mau ginjalnya gua kopok-kok ngomongmu haaah ayo 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 mampus ayo 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 kopoknya ini ini tuh tuh bel ini sama sekali gak mau gerak tuh kayaknya udah lepas orangnya orangnya bintangnya bisa kendor tapi aku orang lepas oke mas bro ini gak mau muter ya ini gancet asnya terpaksa ini baut yang satu kita menggunakan agak kekerasan, agak kekerasan juga sedikit keras, ini mas bro bintangnya ngendorin sendiri kemungkinan ini rasionya agak bermasalah, sedikit trouble ini gancet sampai ini nanti akan dikpor biar bisa lepas itu mas bro oke bro, kita abur aja gimana, gak nyala oke, sip, mantap mantap jiwa berhasil guys ngotong lantai masih kurang jauh sewer-sewer apa aja itu yang foto? wah laharnya guys laharnya merayu rumahnya masih bisa dipakai tuh nah ini yang kebalik ya ini gede yang buri ya ini mudah untuk dilepas coy tinggal kita pelintir saja oke, sip, mantap ini bintangnya selagi bisa diputer sama tangan hello man ini mudah nah ini mudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gompalanya kita cari apakah ada gompalanya? Gompalanya sudah... Oh, ini Mas Ruh, gompalanya. Ini dia gompalanya. Oke, Mas Ruh, sudah jelas banget ya bahwasannya untuk penyakit motor prima ini itu ada lagi rasio, Mas Ruh. Tapi si anaknya tadi katanya mau ambil girasio dulu katanya di rumah itu ada gitu ya. Ada loakan untuk girasio yang tadi ini ada lagi 21 yang patah, Mas Ruh. Faktor sepele seperti ini, Mas Ruh. Jadi turun mesin ya. Ibaratnya tadi adalah baut bintangnya itu kendur, Mas Ruh. Nah, dimana kalau nggak ada ringnya itu cepat banget untuk kendur, Mas Ruh. Maka dari itu untuk pemasangan, lebih baiknya sobat menggunakan ring ya. Walaupun ring tersebut itu kecil dan serasa tidak ada fungsinya. Tapi dibalik semua itu, ring adalah sebagai pengunci ya, biar yang namanya baut itu nggak mudah lepas. Dimana ibarat kata itu adalah seperti media karet gitu ya, Mas Ruh. Tapi dalam bentuk iron ataupun besi ya, biar nggak lepas sendiri. Nah, itu adalah fungsi dari ring. Makanya sobat tuh, sekali lagi jangan menyempelakan yang namanya ring. Bisa berbe, yang namanya turun mesin semacam ini, Mas Ruh. Oke, itu adalah poin-poinnya, adalah kira rasionya rusak ya. Nanti mau diambilin, kita bersihin dan kita rakit ulang, Mas Ruh. Oke, Mas Ruh. Kenapa aku hanya gara-gara bintang ini kendur? Akhirnya yang namanya rasio itu patah, Mas Ruh. Karena dimana kalau bintang ini kendur, buat ini kendur, kemudian bintangnya kendur. Kemungkinan ini bintang itu bisa geser-geser, Mas Ruh. Jadi bintang itu bisa geser-geser, dan kemudian tidak pasti ketika drum itu mengeksekusi yang namanya garpunya, Mas Ruh. Jadi ibarannya itu yang namanya drum. Nah, ini adalah drumnya, Mas Ruh, ataupun fog, ataupun garpu. Jadi perpindahan giginya itu hanya setengah-setengah. Nah, di saat setengah-setengah itulah langsung dihajar saja, Mas Ruh, sama gigi lawan. Jebret, jadinya hancur, Mas Ruh. Karena tidak pas ya dengan rasio yang ditentukan oleh drum ini. Seharusnya untuk memastikan putaran tersebut, drum ini menggunakan media bintang. Dimana media bintang ini dipastikan oleh roller penyangganya, Mas Ruh. Nah, ini adalah untuk roller penyangganya. Dimana ini untuk memastikan... Oke, Mas Ruh, karena roller bintang ini untuk memastikan posisi bintang. Nah, seperti ini. Kalau seumpah-umpahnya kendur, otomatis bintang itu bisa geser seperti ini. Sehingga si bintang itu tidak pasti di mana dia akan berhenti, Mas Ruh. Nah, tidak jelasnya bintang merempet ke drumnya, Mas Ruh. Dimana drumnya itu mengalihkan sebuah garpu ataupun fork itu juga tidak jelas. Alhasil yang namanya gear ratio langsung dihajar saja sama yang namanya gear ratio lawan, Mas Ruh. Mungkin ratio lawan itu hanya bibir dengan bibir ya. Tidak pasti ya. Ibaratnya adalah gearnya itu cuma sedikit ya. Cuma segini. Nah, akhirnya gompal, Mas Ruh, ratio tersebut. Nah, itulah tadi mengapa sih kalau yang namanya bintang itu amat penting sama yang namanya persneleng ataupun perpindahan dari gigi ratio, Mas Ruh. Nah, kurang lebih seperti itulah tadi mengenai masalah gear ataupun gear ratio yang gompal. Terima kasih. Terima kasih.